5 kapal korvet terbaru di Asia Tenggara Halo semua, ketemu lagi kita di channel C5 Tak hanya kapal fregat yang mendapatkan pembaruan besar-besaran di kalangan angkatan laut di Asia Tenggara Kapal perang jenis korvet juga tak mau ketinggalan Memiliki ukuran yang relatif lebih kecil Kapal korvet dinilai lebih unggul dari biaya produksi dan operasional yang lebih murah Terutama sekali untuk angkatan laut yang baru mulai memodernisasi armada kapal perangnya Nah, hari ini kita akan membahas beberapa kapal korvet terbaru yang dioperasikan oleh militer di Asia Tenggara Langsung saja berikut 5 diantaranya dan pastikan kamu tonton sampai habis ya 5. UMS Tabin Suhiti Memiliki desain siluman, kapal korvet yang kelima ini dioperasikan oleh Angkatan Laut Negara Myanmar sejak tahun 2016 UMS Tabin Suhiti merupakan salah satu dari tiga unit kapal korvet kelas Anorata Namun berbeda dari dua pendahulunya, yakni UMS Anorata dan UMS Bain Naum UMS Tabin Suhiti tak hanya memiliki bentuk yang berbeda dengan desain stealth Kapal ini juga dilengkapi perangkat elektronik yang lebih canggih dan persenjataan yang lebih menakutkan Kapal bernomor lambung 773 ini dilengkapi radar pencarian Bell Raul 02 MK2 yang memiliki radius hingga 222,2 km Kemudian juga tersemat radar penarget rudal buatan Tiongkok yang memiliki radius 120 km Untuk kebutuhan ofensif, UMS Tabin Suhiti dilengkapi persenjataan yang cukup beragam Mulai dari dua pucuk senapan mesin berat Dua pucuk senapan gutling berkaliber 14,5 mm Rudal Manpatch SAN-5 untuk pertahanan udara Dua unit cannon reaksi cepat NG-18 berkaliber 30 mm Satu unit meriam utama otomelara yang terpasang di haluan dengan desain stealth copula Hingga rudal anti kapal buatan Tiongkok C-802 yang memiliki jarak tembak maksimum 120 km Namun tak sampai di situ, kapal ini juga dilengkapi beberapa persenjataan anti kapal selam Diantaranya ada dua unit tabung peluncur torpedo triple untuk meluncurkan torpedo jenis Shiena Dua unit pelontar peledak kedalaman Hingga roket anti kapal selam buatan Rusia RBU-1200 sebanyak dua unit Kapal ini dibangun oleh galangan kapal angkatan laut Myanmar sendiri Dengan bantuan dari Tiongkok Dengan bobot 1105 ton, UMS Tabin Suhiti mampu berlayar dengan kecepatan hingga 26 knots 4. KRI Bung Karno Berikutnya ada kapal korvet yang cukup terkenal karena diambil dari nama presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno Mulai dibangun oleh galangan kapal asal Batam PT Karimun Anugrah Sejati pada tahun 2022 KRI Bung Karno selesai dibangun dan diluncurkan pada tanggal 19 April tahun 2023 Yang kemudian mulai bertugas dengan TNI Angkatan Laut sekitar 1,5 bulan setelahnya Dengan panjang sekitar 73 meter dan bobot 650 ton, kapal yang diawaki 55 orang ini memang cukup kecil dibandingkan kapal lainnya di video ini Mengandalkan dua mesin diesel bertenaga 4000 kW, KRI Bung Karno mampu mencapai kecepatan maksimum 24 knot Serta memiliki endurance hingga 20 hari di laut Performa yang tergolong biasa saja untuk sebuah kapal korvet Namun selain sebagai kapal korvet, KRI Bung Karno ternyata juga dipungsikan sebagai kapal kepresidenan Maka dari itu pada kapal ini telah tersemat sistem keamanan tingkat tinggi dan interior yang mewah Seperti adanya akomodasi VVIP anti peluru, sistem radar sonar dan komunikasi terkini, helidek Serta dapat berfungsi sebagai kapal komando dalam keadaan darurat yang juga mampu beroperasi pada berbagai kondisi cuaca Untuk persenjataan, pada kapal ini telah terpasang satu unit meriam berkaliber 40mm Leonardo Otomarlin buatan Italia Lengkap dengan kubah siluman Selain itu, juga telah tersemat dua pucuk meriam otomatis kaliber 20mm Yugo Import M7108 Namun, tak hanya meriam, pada kapal ini juga telah direncanakan akan dipasang empat peluncur rudal pertahanan udara Nistral dengan peluncur simpat RC buatan MBDA System Oh iya, saat ini telah berlangsung pembangunan kapal kedua dari kelas Bung Karno Dengan desain yang sama, namun lebih panjang sekitar 2-3 meter Kapal korvet yang satu ini sebenarnya bukan kapal korvet yang baru Bahkan bisa dikatakan sudah cukup tua Namun, kapal ini baru, dalam artian baru dioperasikan oleh salah satu angkatan laut di Asia Tenggara Yaitu Vietnam Kapal korvet kelas Kukri merupakan kapal korvet yang dioperasikan oleh Angkatan Laut India sejak tahun 1989 Kapal ini dibangun oleh gelangan kapal yang ada di India Ada empat unit kapal di kelas ini yang dioperasikan oleh AL Negara Prindavan Yaitu INS Kukri, INS Kutar, INS Kirpan, dan INS Kanjar Untuk INS Kutar dan Kanjar masih aktif bertugas dengan Angkatan Laut India Kemudian untuk INS Kukri telah dipensiunkan dan diubah menjadi museum Sedangkan INS Kirpan dipensiunkan Lalu dikirim ke Angkatan Laut Vietnam pada tanggal 22 Juli tahun 2023 yang lalu Pemberian kapal perang ini adalah sebagai hibah dalam rangka memperkuat hubungan antara India dan Vietnam Serta memperkuat pertahanan Vietnam disebabkan keagresifan Tiongkok di Laut Cina Selatan Dengan bobot penuh 1.350 ton dan panjang mencapai 91,1 meter INS Kirpan dilengkapi sejumlah persenjataan yang cukup oke Pada haluan terdapat 1 unit meriam buatan Soviet AK-176 berkaliber 76mm Kemudian juga tersemat cannon reaksi cepat AK-630 sebanyak 2 unit Untuk menghancurkan kapal perang musuh, kapal ini masih mengandalkan rudal antikapal P-15 Termit Yang memiliki jarak tembak hingga 40 km Sementara untuk pertahanan udara, kapal ini telah dilengkapi dengan rudal Manpatch SIN-5 sebanyak 2 unit INS Kirpan memiliki kecepatan maksimum hingga 25 knots Dengan jarak operasional yang bisa mencapai 4.000 nautical miles Diawaki oleh 79 personil, kapal ini juga dilengkapi helidek yang bisa menampung 1 unit helikopter ringan 2. Ada Kelas Tak hanya Myanmar, Indonesia, dan Vietnam Angkatan Laut Negara Malaysia juga punya kapal korvet baru Hanya saja masih dalam proses pembangunan Kapal korvet yang dimaksud adalah kapal korvet asal Turki kelas ada Yang spesifik merupakan kapal korvet anti kapal selam Pada tahun 2022, perusahaan pertahanan Turki STM mengusulkan kapal kelas ada ke Angkatan Laut Kerajaan Malaysia Untuk program kapal misi litoral kedua mereka Kemudian pada bulan Juni tahun 2024, Malaysia pun resmi memesan 3 unit kapal kelas ini Dirancang sebagai kapal tempur pesisir modern Dengan kemampuan perang anti kapal selam dan kemampuan patroli laut lepas Kapal kelas ada memiliki dimensi yang cukup besar Yakni dengan panjang hampir 100 meter dan memiliki bobot mencapai 2.400 ton Kapal yang bisa diawaki hingga 106 orang personil ini juga memiliki kecepatan maksimum yang cukup tinggi Yaitu hingga 30 knots dengan jarak operasional bisa mencapai 3.500 nautical miles Hal ini berkat 2 mesin diesel dan turbin gas dengan tenaga 35.000 kW Kapal kelas ada juga dilengkapi hanggar dan helidek yang bisa menampung 1 unit helikopter atau drone Nah walaupun merupakan kapal korvette anti kapal selam Kapal kelas ada yang dipesan Malaysia sama sekali tidak dilengkapi dengan persenjataan anti kapal selam Melainkan hanya persenjataan untuk peperangan permukaan dan selangan udara Di antaranya ada 1 unit meriam utama berkaliber 76mm Canon RCWS asel sun smash berkaliber 30mm sebanyak 1 unit Rudal anti kapal atmaka sebanyak 8 unit Dan yang paling keren kapal kelas ada angkatan laut Malaysia Nantinya juga akan dilengkapi sistem peluncur vertikal sebanyak 16 sel Yang kemungkinan memuat rudal pertahanan udara Korea Selatan Keisam Yang memiliki jarak tembak 20 km dengan kecepatan hingga Mach 2 1. Tipe 056 Terakhir ada kapal korvette buatan China yang mulai dioperasikan oleh angkatan laut China sejak tahun 2013 Tipe 056 memiliki bobot 1500 ton dan panjang mencapai 90 meter Angkatan laut Tiongkok telah mengoperasikan sekitar 72 unit kapal kelas ini Yang mana 22 diantaranya telah diserahkan ke Coast Guard China Kapal yang juga dikenal dengan nama kelas Jiang Dao ini memiliki spesifikasi yang cukup mumpuni Untuk kapal korvette yang berorientasi untuk pertempuran pesisir Dari segi persenjataan kapal ini mengusung meriam utama AK-176-76mm pada haluan Selain itu juga telah tersemat 2 pucuk Canon otomatis buatan China HPJ-17 berkaliber 30mm Sementara untuk peluru kendali Korvette Tipe 056 mengandalkan rudal antikapal YJ-83 untuk peperangan sesama kapal perang Dan rudal FL-3000N dengan 8 sel sebagai pertahanan udara Rudal ini memiliki jarak tembak hingga 9 km Tak lupa kapal ini juga membawa 2 unit peluncur torpedo triple untuk berhadapan dengan kapal selam Sementara untuk dapur pacu, kapal ini dibekali 2 mesin diesel Yang membuatnya mampu berlayar hingga kecepatan maksimum 25 knot Dengan jarak operasional yang bisa mencapai 3500 nautical miles Kapal korvette yang diawaki oleh 78 orang personil ini Juga dilengkapi fasilitas helideck yang mampu menampung 1 unit helikopter medium Nah bukan Thailand, Vietnam atau negara dengan angkatan laut besar di Asia Tenggara lainnya Yang akan mengoperasikan kapal korvette ini Melainkan angkatan laut negara Kamboja Dikutip dari South China Morning Post Tiongkok akan mendonasikan 2 unit korvette TP-056 kepada angkatan laut Kamboja Secara cuma-cuma untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya Sebagai tanda lain dari hubungan militer yang erat antara kedua negara Meskipun berupa hibah, kapal-kapal ini dibangun khusus untuk angkatan laut Kamboja Dan diharapkan akan selesai dan dikirim pada tahun 2025 Jadi itulah dia 5 kapal korvette terbaru di Asia Tenggara menurut C5 Nah tonton juga video yang satu ini untuk alutsista terbaru lainnya Kalau kamu punya info tambahan, pendapat sendiri, atau punya ide untuk video baru Tulis aja di kolom komentar Jangan lupa kasih like, share seperti biasa Terima kasih banyak karena telah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya